hai oke jadi ceritanya ini ada ku dapat kura-kura kemarin sore guys ah ceritanya kura-kura mendapat anak-anak di kalau-kalau terus ku beli tuh kura-kura pertama enggak mau jual terus kupaksa aku bilang kalau di pasar dijual tak 40.000 satu ekor anaknya juga karena ini aku tahu tahu aku gula-gula itu anak-anak eh kebetulan keponakan gue juga tuh eh tahun 20 dalam negasi kebayo senang sekali kaget langsung gue carikan tempat-tempat kebawah pulang ke rumah ini nih guys ya gue taruh di samping rumah untung ada kolam-kolam di samping rumah ternyata ini kura-kura suka sekali sembunyi di bawah daun-daun eh terus hitmi guys toku bikinkan juga akuarium eh kebetulan ada aksesor sekuarimku bahwa ini aku rim kecil eh taruh miris itu ternyata ini kura-kura jadi suka tarik bisa kalau-kalau guys kalau dalam akuarium dia di midem terus eh ini dia guys datuk kura-kura apa ini kura-kura darat atau anu eh air apakah sangat enak kura-kura jantan kaini batinaka apakah ini kura-kura darat ke apakah karena ikut itu juga kura-kura berhasil biasa guys di YouTube guys ngebilang bilang orang bagus ketanya itu kalau ini kayaknya kura-kura lokal ini aku dapat jadi kalau kalau juga tapi ya lumayan lah guys nah ini ini dia guys gua kasih training-training dulu si training-training dulu jalan ini guys daripada tinggal terus di akuarium ah kayaknya jina kini kura-kura guys karena kalau aku dekat tentanganku itu nah tidak kasih masuk itu padannya apanya eh kepalanya sama kakinya itu nah suka saat dipikir di sepatu kerjaku guys nah suka itu busuk-busuknya sepatu kerjaku nah oke guys kita bawa dia dulu pergi jalan-jalan kita kembalikan dia di eh habitat aslinya yang begini jika nya suka-suka guys sehingga suka kayaknya air bersih eh nggak tahu apa makannya ini guys nah tadi malam bukasih ikan sih eh anuh makanan ikan makari sama aku kasih kan tuh kangkung aku taruh itu kangkung situlah aku ambil dari kulkasnya aku taruh dalam akuari mena suber tuh kangkungnya mau tumbuh dia telah mena berapa mena suber tuh